Pemirsa Satres Krim Polresta Jambi berhasil meringkus 7 mucikari di salah satu hotel yang berada di kota Jambi. Dari penanggapan ke 6 mucikari, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah uang tunai, alat kontrasepsi atau kondom, dan beberapa buah ponsel yang digunakan untuk menjajakan korban melalui aplikasi mijet. 7 mucikari di ringkus Satuan Reserse Kriminal Satres Krim Polresta Jambi yang menjajakan perempuan ke pria hidung belang melalui aplikasi mijet. Ketujuh pelaku ditangkap di salah satu hotel di kota Jambi pada 14 Juli 2023. Mereka ditangkap atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari penanggapan ke 7 pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah uang tunai, alat kontrasepsi, dan beberapa buah ponsel yang digunakan untuk menjajakan korban. Kapolresta Jambi, Kompres Pol Eko Waheyudi menyebut, penanggapan dilakukan setelah polisi mendapati informasi dari warga sekitar bahwa ada indikasi prostitusi online di salah satu hotel di kota Jambi. Mendapat informasi tersebut, tim Satgas TPPO melakukan penyelidikan lebih dalam dan mendapatkan kebenaran adanya prostitusi online di hotel melalui aplikasi mijet. Tim Satgas juga berhasil mengamankan sebanyak 7 orang ucikari dan sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menjajakan perempuan ke pria hidung belang melalui aplikasi mijet dengan tarif dari Rp300.000 hingga Rp500.000. Ada 7 kasus atensi SASGAS TPPO yang sudah kita bentuk kurang biar bersatu bulan ini, di mana untuk SASGAS ini kita mendapatkan hasil sebanyak 7 orang tersangka dan 4 terbanyak. Dari 7 tersangka ini kita kenakan undang-undang TPPO nomor 21 tahun 2007, dengan ancaman pidana sebanyak selama 3 tahun sampai dengan 15 tahun hukuman maksimal. Ketujuh pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijarah dengan pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lodria Prialdo, JekTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!